Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kedua, bank dan multifinant akan melakukan asesmen atau penilaian apakah debitur merupakan pelaku usaha terdampak langsung atau tidak langsung virus corona. Mereka juga akan menilai historis pembayaran pokok dan bunga, khusus untuk cicilan motor, pihak multifinant akan menilai kepemilikan kendaraan. Ketiga, bank dan leasing memberikan bentuk keringanan berdasarkan profil debitur. Mereka juga akan menetapkan jumlah kredit yang mendapatkan keringanan. Informasi persetujuan pengajuan keringanan dari bank dan multifinant disampaikan secara online atau via website perusahaan terkait. Untuk diketahui, jenis keringanan atau restrukturisasi kredit diberikan dalam berbagai skema berdasarkan hasil penilaian bank dan multifinant. Bentuk keringanan itu mengacu pada aturan OJK mengenai penilaian kualitas aset.